Kita awalin Ejawa Tengah dengan informasi tentang korban ledakan ruangan bertekanan tinggi kedatangan jenazah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulistio yang menjadi korban dalam ledakan ruangan bertekanan tinggi di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta disambut ribuan pelayat di Rumah Sakit Duka. Setelah disalatkan, jenazah Sulistio langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di desa setempat. Ribuan pelayat yang mayoritas adalah guru memadati Rumah Duka Sulistio, Ketua PGRI dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI di Desa Kali Tengah Kecamatan Purwa Negara Banjar Negara, Jawa Tengah Selasa Sore. Setibanya di Rumah Duka, jenazah Sulistio langsung disalatkan kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga di desa setempat. Suasana haru menyelimuti keluarga Sulistio. yang mengiringi proses pemakaman. Sosok Sulistio di mata keluarga merupakan orang yang ulet dan pekerja keras dan sederhana sejak dari anak-anak. Ini arti dari tempat-tempat. di kalangan guru Sulistio juga dikenal sebagai seorang guru yang merintis karir dari bawah. Ia pernah menjadi guru dan dosen hingga menjadi ketua PGRI dan anggota DPDRI. Jasa-jasa beliau luar biasa dalam rangka memperjuangkan teman-teman guru mulai lahirnya sertifikasi dengan adanya undang-undang guru. Kemudian terakhir ini beliau sedang memperjuangkan guru honorer K2. Sementara di mata guru honorer Almarhum Ahmad Dikagumi karena rela berjuang dan sangat vokal terhadap nasib para guru. Sehingga meninggalnya Sulistio merupakan kehilangan besar bagi para guru honorer. Non-K2 semua diperjuangkan oleh Bapak Sulistio. Jadi kami sangat kehilangan sekali dengan kepergian beliau. Dan kami berharap ada peganti Bapak Sulistio yang seperti beliau yang benar-benar memperjuangkan nasib kami baik dari honorer K2 maupun non-kategori. Meninggalnya Sulistio merupakan kehilangan besar bagi kalangan dunia pendidikan Indonesia sebab ia dikenal sebagai pejuang di dunia pendidikan yang dengan lantang memperjuangkan nasib kesejahteraan kaum pendidik di Indonesia. Bayu Nur Sasongkom laporkan untuk NET.